Betul tidak, betul Ini karena masih sayang, masih baru menikah Saya karena sudah lama sama Ai Pertama saya menikah sama Ai Itu nasi rasa bajingan Saya tidak Ini kan yang kamu tanya tadi tok, dari mana sih awalnya ini orang cekodam cekodam ini Itu dari Makassar Rumah tidak nyaman Iya jadi dia punya rumah tidak nyaman Bocor Tampil bediri santai-santai lagi bakar aku itu anak dewasa Tapi dalam hatinya Ya pas begini ada Ada begitu Tapi berdiri Berkumpul bercanda Membawa cerita Di titik kumpul Sedih jadi Bahagia Ribut capek Ribut semua Tua Suara Sebaik Suara Tuan Sel sorts Oh 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 Sinderela Aksi Oh Yes Yes Sinderela Begitu Teman-teman Warga-warga tikum Kita punya sebutan Penonton kita apa? Warga-warga tikum Warga-warga tikum semuanya Berjumpa lagi Kembali Terlalu pembawa acara mas Mas no Harus minta maaf Tapi tau gak dengan hal-hal begitu tuh Kita jadi takut tau kalo nge-host Kemarin saya sempet sama di Rokaroma sama dia Bertemu Bingung mau ngomong apa Jadi Mbak Ari Sudah sering ketemuin Ya saya akan host Harus gimana Apa kabar? Sehat Kau yang paling sehat Sibuk apa akhir-akhir ini Oh iya 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 Senang sekali aku datangani Ya ada yang mau disampaikan ke munggu gak panas Gak panas Panas Yes Yes Baru mulai loh Sudah kocak-kocak aja ini Sampai-sampai Sampai segitunya abang abdur Saking semangatnya Kenapa? Kesel lah kesel Nah Mohon maaf ya Warga-warga tikum Kami libur Satu bulan Satu bulan? Uwe bro Mama tiap hari Bangun lagi ketika Tidak bisa Telepon sudah tidak diangkat lagi Bila setengah hari ini kan Sabar Oke oke Saya pernah nelfon jam 1 malam Ngangkatnya nafasnya gue Apa bang? Kau injek tiap hari Kau injek tiap hari Mama Injek apa? Injek paku Injek paku Injek paku kurung kindis Bluff Bluff Bos itu segala istilah yang ada pakai Makanya kalau orang lihat Kau injek apa? Injek paku kurung Bluff Bluff Ex-punk Semua Semua Terlalu semua itu Tapi enak Tapi enak Nika enak Masih Masih di Suasana menyenangkan Sekarang Napa Fira di sini dong Depok Iya Lagi masak Kemarin kami Preskon Kakak Bos Napa Fira ikut? Tidak 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 Preskon Kakak Bos kan Preskon trailer Dari siang Preskon prespreskon Mungkin Sudah Maghrib begitu ya Saya itu belum makan siang kan Saya lapar sekali Jadi saya bilang Bang Ari Bang kita makan kah Akan Bang Ari bilang Oh kita makan di Rumah Makan Manado Kami makan lah disitu Mamat masih wawancara Jadi saya titip ke Teman-teman disitu Saya bilang Mamat kalau sudah selesai Tolong antarkan ya ke Rumah Makan Manado Selesai Mamat datang Saya bilang Mamat Ayo makan Tidak Eh tidak Istri Masak Saya tanya Tapi kok sudah makan belum? Belum Lapar tidak? Lapar Ayo makan sedikit saja Tidak istri masak Kemudian saya bilang Mamat Namanya baru menikah ini Masakan istri Masakan istri awal-awal itu pasti tidak enak Masakan istri Masakan istri Masakan istri Masakan istri awal-awal Masakan istri awal-awal Makanya kami tahu Begitu juga Kami tahu pasti Kalau kami enak Kami tahu kok Tidak Kalau Nona kalian sudah tahu Kualitasnya Nona memasak dong Oh Nona memang enak Sudah enak Dari awal memang sudah enak Dari awal sudah enak Dari awal sudah enak Dari Nona memasak itu Dari Nona antar Ikan kuah kuning ke WIT WIT Wih itu sudah enak Saya request terus itu Ikannya Kak Indah Bawa ikan lagi Wih datang Masih masker tuh Tidak boleh diketahui publik Kalau si antar Oh masih backstreet Indah-indah kena covid duluan Tapi Covidnya yang saya Atau saya jadi covidnya ini Itu bukan dia punya indra pencuman Yang hilang Indra penglihatan Indra penglihatan Indra gangguan tetap ya Tetap gangguan Tapi bukan pencuman Penglihatannya tidak bisa lihat saya Tapi saya setuju Emang si Ayu waktu itu Dia berproses dan berprogres lah Iya Masaknya sampai sekarang Ya gue masak Kalau ini dia mau coba semua jenis makanan Dia belum pernah masak Dia mau coba Nah Dia nonton dari Youtube Apalagi itu Dia nonton dari Youtube Kayak bawang tiga suwir Tidak Cari menu nya kayak apa ya Siung Siung Balang siung kayaknya Masak apa Suwir apa ya suwir Ayam Ya ayam Tiga suwir Pluru dua Baru ditutup ни Tuktak lik Entuk Tuktak 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 Jadi bom Tidak, iya. Maksudnya masih proses ya? Tapi tidak yang tidak enak Iya maksudnya aku coba menikmati Saya kan bisa masak Maksudnya saya tau lah makanan yang mana dia bisa Ini dia bisa masak nih Oh ini salah masak nih Hanya tunggu saja atau minggu kemudian Gitu mau mama Bibir mangkuk Masak apa? Masak apa? Masak apa? Masak apa? Masak apa? Menceng banget Makanan aku tinggal bilang Makan makanan memadu aja Baksa diri sekali Bukan, padahal dia yang sering kayak begitu ya Baksanya kayak bang makan Aduh, Kak Cindy masak lah Itu karena Sekarang sudah 6 tahun menikah ya Jadi sudah enak sekali Cindy pemasakan sekarang enak sekali Awal awal Ya 6 bulan awal Iya betul Saya pun sudah 8 tahun Makan-makan aja mat Aku masak, tapi aku lapar gimana Aku sudah berani ngomong gitu Sekarang namanya baru-baru kan Aku masak lo dirumah Tadi saya menyesal tidak makan di promo kakak bos Tadi kan promo kakak bos Dikasih makan ada barang-barang telko kan Bang makan dulu sama QRDS Kayaknya enak Kayaknya enak Sama kotak-kotak Enak nih Bang Gofred makan tuh Apa menunya? Ayam tapi pakai telur Apa ya? Itu menunya yang biasa mereka pakai Puyuh, telur puyuh Teteruga Telur teteruga Kacang hijau Kacang hijau Telur kayak setengah matang tuh Telur kayak setengah matang, telur mentah Bukan Belum masak pak Sudah telur ayam Telur ayam maksudnya Ice bowl Ya begitu-begitulah Mungkin enak nih Saya lapar kan Eh tapi Dia masak nih Pulang saya Buka pintu Ada makanan Yah Kenapa gak makan di luar? Belum masak Tidak Itu disitu ada ayam Tapi ada kepalanya Saya takut Tolong 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 Saya pulang Saya harus pakai ayam kotak Bagaimana sih? Maksudnya posisinya bagaimana sih? Dia beli ayam Dia beli ayam Ada kepalanya Ada di rumah itu ada Tanti saya punya ojek Apa namanya? Punya ojek Yang nanteng-nanteng makanan Beli suruh beli apa? Beli di pasar ini apa? Ada tuh langganan Suri suri Apa? Itu biasanya kayak macam dengar perempuan Kalau ada yang susah Ya memang biasanya dia ada triak-triak Oh ya sudah Tolong 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 Biarin aja udah Mamat kodam nih Dia ada syuting Jangan terlalu bridging Jangan terlalu bridging Jangan terlalu bridging Jangan terlalu bridging Tidak banget Beli ayam potong Nah Yaudah ini beli ayam potong Dia suruh ojek ini beli ayam potong Nah terus kodam ini Mamat punya kodam padam bagus banget Relate banget sama itu Jangan kau terlalu bridging Terlalu host Terlalu host Terlalu host Beli ayam potong Beli ayam potong Tapi itu setengah ekor begitu Udah langsung dipotong-potong kan Nah tapi kepalanya itu masih ada Belum diungkap berarti Belum dibuang Dia itu tidak suka kepala ayam Oh masih dalam plastik itu Iya Nah ini kepala ayam ada dimana Di dalam plastik Kalau penjualnya tidak sengaja kasih masuk Tetap ada kepala ayamnya Oh dia buka Dia buka ada kepala ayam Dia buka ada kepala ayam Ayam lagi begini nih Lantuy Ayamnya bawa kuis dangdu Gak usah diterusin Gak usah Gak boleh terus ini Gak usah ini Gak usah bridging Sekarang yang banyak yang terbatas Jangan kita tikubin ya Terbatas banget Dia ada Pak RT ini ya Di direct terus Jangan terlalu krijing Jangan dilanjutin Jangan dilanjutin Nanti dulu ya gitu Ini dulu Wasit ada wasitnya Saya Baju stand up indo Saya pengatur serangan Ini metronom tidak Sedikit lagi ada Bukak Dirima Mbak sudah keringat Sudah bilang Jangan pakai baju Saya sudah bilang Jangan pakai baju Yang nyaman Ini apapun baju bolanya Kayaknya ini kan Ini bukan metronom Ini tidak ada baju bola Ini masih Ini baju olahraga Makanya jangan pakai baju olahraga Ini baju olahraga Sudah basah Saya pulang dulu bentar Buat apa? Bakas Udah disini aja Terus jadi kepala ayam itu ada lastik Dia takut Akhirnya tidak pernah dikasih keluar Dia taruh disitu saja Tunggu saya pulang Ya saya pulang dalam keadaan labar Saya harus bonggar itu dulu plastik Kau makan langsung? Sari Mana kepala ayam Saya buang dulu kepala ayam Baru dia masak Jadi gitu Tadi Bagaimana kalau kau mau makan kepala ayam? Saya tidak suka kepala ayam juga sama Saya kepala sama ceker tidak? Kepala manusia? Makan 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 Otaknya dulu Kepala topi kau makan dulu Kepala topi Kepala topi Jadi ada topi sendiri kan? Kepala topi Kepala topi Kepala topi Tadi live Kalian mau bahas apa? Saya bahas langsung Kata dia Kodam Cekodam Cekodam Ini pakai H Kepala topi Kepala topi Kepala topi Kepala topi Itu dia tunggu saja Dia tidak bantu Dia tidak hantar Dia tidak jemput Dia tunggu seh Kalau kita masuk dia tidak angkat barang Ini pembantu katanya Bukan penunggu Beda berarti Beda Pembantu penjaga atau pengawal Artinya kalau kita ada mau apa-apa dia yang halangi begitu Iya itu Kau sudah itu Itu tuh sama kayak ini tau mungkin Kodam tuh Makhluk yang membantu manusia Saya manusia juga Makhluk tidak Makhluk Nah iya tang Makhluk yang membantu manusia Menjaga juga katanya tadi Iya Mengawal Mengawal kau juga mengawal dari sini Kau kodam Kau kodam Weh cek warga tikum semua ke luar mbak Johansi Itu sama aja kayak ini tau mungkin Pernah lihat gak dulu orang Di jaman-jaman Yang ada kalung terus hitam kotak gitu Di jawa-jawa Jimat Oh macam Aten Bangun Biasa pakai tuh Siapa tuh Itu di film Iya di film banget Iya di film Beriklima begitu begitu Iya iya Itu mungkin itu ya Kan jimat Akan ada yang jaga Anak kecil dulu pernah di kasih sini Tali merah Tali merah Iya 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 Biar ada yang jaga Saya juga pernah saya pakai begitu tuh Terus Logo pramuka Itu bukan pak Baru saya pakai ini Anda punya lagi sekolah Kacu Itu kacu Ada yang kodap itu udah sekelapa Kodap-kodap itu udah sekelapa Kodap-kodap itu udah sekelapa Tapi kau percaya tidak Duh? Dengar itu Duh Kalau jinnya ada Ya saya percaya jin itu pasti ada kan Berarti kau percaya manusia bisa berkomunikasi dengan jin Nah tapi setelah eranya nabi-nabi saya tidak tahu ya Saya belum pernah menemukan Maksudnya Menemukan langsung Jin Manusia yang bisa berhubungan dengan jin Betul Yang biasa saya temui itu adalah Wih saya punya om Maksudnya ada orang yang bercerita Tapi bukan dia Dia cerita tentang temannya Cerita tentang omnya Cerita tentang ini yang Bisa berhubungan dengan jin Bukan dia sendiri ya Bukan dia sendiri begitu Kalian mau lihat nggak? Apa tuh? Tiba-tiba Nah coba Nah ini biar bisa saya berhubungan langsung Coba Tapi ini kalian harus benar-benar sungguh-sungguh Untuk apa? Yakin Yakin Harus yakin Oke Saya tidak mau anda Yakin apa dulu? Yakin kalau ada barang ini? Yakin kalau kalian ingin lihat Oke Jangan dong aja Harus dari kesungguhan hati Ya ngapain? Yang begini-begini harus ada kesungguhannya Sudah kan anda tidak bisa lihat hati saya Ini saya yakin ini Sikum akan viral sekali Kalau kalian lihat ini Oke Yakin dulu tapi Karena kalau teriakin tidak bisa Sudah yakin Sudah yakin Sudah yakin ya Sudah yakin Jangan yakin main-main ya Betul Jangan yakin main-main Saya yakin betul ini Nah ini persiapannya ngapain? Pokoknya kalau yakin saja Sudah yakin Sudah yakin Yakin kan cinta Diam dulu Diam dulu Wih pakai air Tidak saya minum haus Brexit Oke Ini sebuah show dari Ini ya Yakin semuanya Master Master Ari Jangan digang bu teman-teman Fixin Tutup mata tidak? Tidak usah kan kalian mau lihat Oh iya Tutup mata lihat apa? Tidak saya pikir tutup mata Kalau sudah buka baru buka Baru buka gitu Terus dia buka pantalopo Saya sudah mikir gitu Saya sudah mikir gitu Saya sudah mikir gitu Saya sudah mikir begitu Udah lihat Tutup mata buka 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 Godabi Sorry Mulat 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 bergerigi Godabi Tidak 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 Jangan ya Tidak 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 yakin aku juga ketawa aku juga kemalah Tidak yakin ya anak terlalu begitu Tidak yakin Tidak bisa kalau ini penjara terunjuk kan saya perhatikan dicari kan saya tidak boleh buka Tidak tahu saya boleh tidak melihat apa-apa jarinya tiba-tiba kipras begini apa-apa tidak yakin tidak yakin boleh tidak lihat abang mau lihat di mana nih kita boleh begini atas ini kita biar fokus disini tidak usah lihat anda belum tahu dia mau muncul dimana Oke ada ada interaksi oke 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 menarik ini menarik ini orang mau kasih tahu oke taruh lu yakin ini Tidak bisa ini ngapain sih ini ngapain terlalu lama saya tidak yakin saya lihat matanya itu Tidak bisa tidak bisa kayaknya kita bertiga ditipu nih bukan ini sama eh susah kalau kalian tidak yakin ini kayak zaman kecil abang-abang tipu kita di kompleks ya iya begitu begitu dipergabungan abang-abang yang tipu lihat mata saya lihat mata saya pat untuk tidak yakin Tidak yakin abang-abang sulap nih woi tidak yakin saya kasih lihat ini betul ini tapi harus yakin dengan kesungguhan hati tiga kalinya loh yakin ini terakhirnya ya coba terakhir saya makin yakin yakinkan oke gak usah lihat dia deh gini aja lah kamu kalau tidak lihat saya bagaimana kalian mau lihat nah berarti anda tidak tahu dia muncul dimana nanti dia sudah muncul bilang abur lihat di pohon begitu bawa kami ah lihat begitu kok berimajinasi itu terpenting abur lihat di dalam situ iya tapi saya juga mikir begitu iya 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 Bukan gini Berarti boleh liat bibirnya saja Tatak mata hujan Kayak begitu Tiba-tiba Apa yang berubah Buka Bang Ari Kan itu kan yang menemani kan Jadi Bang Ari kasih muncul dia di wajah Bukan saya yang kasih muncul Dia muncul sendiri Dia muncul sendiri Dia pindah alam jadi cukup lama Tidak yakin Susah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak yakin Ini cuma Kita tahan tawa yuk Kayak game gitu Ngapain sih Ngapain sih Bang Apa satu-satu deh Ya tidak usah dia dulu Ini lebih tinggi tau lagi Mama duluan deh Saya tidak melihat Kok cerita kami ya Kok cerita kami ya Kok lihat tidak Ya Kok cerita kami ya Kok cerita kami ya Ya copras Sabar dulu Saya sudah terbawa ketawa saya tadi soalnya Barang-barang begini tidak bisa bercanda-bercanda ini Tidak ada yang bercanda Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Tidak sabar dulu Barang-barang begini tidak bisa terlalu bercanda-bercanda Istirahat dulu Istirahat dulu Break dulu Bercanda-bercanda Bercanda lagi Suting Bercanda-bercanda 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 Tidak ada yang punya keinginan Saya percaya Jin itu ada Di jaman nabi dulu tuh Mungkin sekarang itu ada Sampai saat ini Jin itu ada Berkomunikasi Jin itu ada maksudnya Maksudnya Ada Sampai kiamat Iya oke Tapi kok percaya dia bisa Cepat-cepat Tapi dia Cepat-cepat Lihat-lihat 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 Lihat tidak Tidak ada Tidak ada Oh berarti kalian tidak lihat Ya kan memang Sudah tadi sudah Dia muncul Ada lihat Apa sih Ada lihat Sampai Saya itu ya Sering sekali Sudah omong gosong Iya Sampai teman-teman Sudah-sudah Ini betul ini Kayak abang-abang Tidak ada Tidak ada Nah Begini ya Mudah-mudahan nanti Di tayangan Ade Ya editing Edit Itu lah di edit Bintang sekali Jangan edit Jangan edit Nih 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 Kita janjian Jangan edit Siapa tau mereka tidak lihat Siapa tau orang lain lihat Boleh Jangan edit ya Jangan edit ya Yang tadi Yang tadi Clean Jangan edit Siapa tau yang cek kodom Dia bisa lihat Tapi barang ini tuh Muncul kapan sih Barang ini Kodom-kodom Saya tidak tahu Debon trend Dari mana Trend ini dari Kayaknya rame di tiktok Rame di tiktok Ya kan Nah itu tuh Cek kodom Jadi dia live Orang nonton bisa ribuan Terus dia ngasih tau Abdur Arsyad Gak ada Mama Kalkatiri Ada Kodomnya Beruk dari selatan Misal begitu Dia cuma lihat nama doang Tanpa lihat wajah kita Bukan itu asal-masalnya orang tidak tahu Itu dari Makassar Itu apa? Dari Makassar Betul Betul Tidak ini Nanti orang Makassar marah kita lagi Betul Dari Makassar saya tahu itu dia punya jalanan Kita sudah pernah kena masalah gara-gara donek ya Jangan ini bawa-bawa Merempuk kampung lagi Bukan ini betul Iya kenapa? Saya punya teman di Makassar kok yang tahu itu Jadi di rumahnya dia Tuh Di rumahnya dia itu Tiba-tiba ada Tidak nyaman gitu Panas Ini sudah bilang dari Jawa Ini di Wikipedia Di bahasa Di Jawa dikenal dengan gitu aja Tapi asal kodom ini dari Makassar Yang orang-orang cekodom itu Ini kan yang kamu tanya tadi tok Iya Darimana sih awalnya ini orang cekodom-cekodom Itu dari Makassar Rumah tidak nyaman Iya jadi dia punya rumah tidak nyaman Bocor Terus Terus dia bangga Cekodom Adam Apa? Dia punya rumah Adam Cekodom Cekodom Kenapa itu bocor? Cek itu kodom Kenapa itu bocor? Astagfirullah Tidak nyaman Kita bertiga Kita bertiga Kita bertiga Kita bertiga Kita bertiga Kita bertiga Di garasi Tidak nyaman Tidak nyaman Tidak nyaman Di Makassar Rumahnya rusak Rumahnya rusak Cek kodom Kenapa itu? Kenapa itu? Bocor itu Cek kodom Cek kodom Eh tapi ini Apa bedanya dengan Misalnya dalam Islam Jinkorin gitu? Beda Kalau Kayaknya ya Kalau di Wikipedia ini Kayaknya beda Kalau Jinkorin itu kan Tanpa kita minta Tanpa kita ini Memang dia ada Menempel Menempel di kita Kita gunting rambut Dia gunting rambut Kita makan Dia makan Kaya representasinya kita yang lain gitu ya Iya Biasa orang bilang Universe lain lah Kita di Universe lain gitu gitu Karena ada cerita-cerita yang kayak Orangnya sudah meninggal Tiba-tiba ketemu dengan Orang itu Orang itu di jalan Terus dia Eh tadi saya cerita sama dia kok Eh dia sudah meninggal itu 3 hari yang lalu Nah Katanya itu kan Itu biasanya Jinkorin Yang menyerupai pasti dia ya Betul Kayak di film Us nih Hah? Us Us apa? Us Us keriting A-A-S-K-U-S Oh Us 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 Iya kan? Iya tau Ada yang nonton gak film itu? Iya Tau kan? Tau kan? Nah itu mereka tau film itu Jadi kayak ada manusia Seris kan? Bukan Ya sabarlah Santailah ngomongnya Film Gak usah marah-marah Nonton get out gak? Saya tau up Get out Get out Jodan Peel Kau punya kodam nih Kau bisa selucu ini Ada kodam ini di dalam diri kau Gitu Nah itu Kurang percaya ya Saya tuh percaya ada jin Tapi maksudnya kalo Sampai dilengkapi kita Manusia sekarang Bisa berkomunikasi Nah walau alam ya Saya tidak pernah menemukan soalnya Nah ini premisnya as itu Jadi selain manusia yang hidup bahagia Iya tau? Selain manusia yang hidup bahagia di muka bumi Itu ada yang Dia ketemu yang mirip dia kan? Iya Iya Thriller nih Orang sekarang makin aneh-aneh tau ada yang bisa Bahasa semut Oh makkoli 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 Ina makkoli Ina makkoli TASHIDA Ina makkoli TASHIDA Itu apa artinya? Itu bahasa Suryani Bahasa Suryani Ada lah Pokoknya dia cuma ulang-ulang Ina makkoli Bahasa itu bahasa semut Iya Iya Bahasa semut kayak gitu Makkoli inna Gitu Kalo manusia makkoli inna Kalo semut Makkoli inna Semuanya makkoli Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada yang melakukan itu tau Siapa? Viko Farhiza Sudah sih Betul Bahasa semut Bahasa semut Coba Kayaknya aku lebih percaya Viko deh Iya Kayaknya Kayaknya Viko lebih terpercaya Iya Nah yang cek-cek hodam ini tuh mereka bisa lihat itu Hodamnya harimau kah? Atau singa kah? Tapi di daerah kalian Ada ga begitu jin Tertentu di satu daerah? Kalo di Padang Itu ada namanya si jundai Eh bukan jin itu kayaknya ya Tapi bisa jadi Apa? Dia bikin apa? Dia tuh ngapain aja? Kayak sebuah teluh gitu nantinya Teluhnya apa ya? Kayak genderwo? Iya kayak bisa bikin orang Kayak santet ke sebuah Oh suwanggi Itu kalo kita suwanggi Itu yang kita sebut suwanggi Ada di antara Di antara dua dunia kan Iya Tapi itu kayaknya bukan termasuk Korin jin Bukan itu Kodam itu sih Kodam itu pegangan kan? Harusnya ya Kayak pegangan gitu kan? Ya itu tadi yang dibilang jin Yang membantu Goib Yang membantu kita segala macem Misalnya kayak Apa namanya Oh Harusnya tadi kok jatuh tadi tuh Kok Apa namanya Tangannya patah Tapi karena ada Kodamu Yang mengawal menjagamu Di padang ada namanya Jadi Aku ini Punya kodam Seperti kodam juga Kalo tersinggung Bisa tiba-tiba jadi macan Hulk itu Heh Hulk mana ada macan? Tiba jadi macan Waksudnya berubah-berubah Kalo kau bilang Black Panther tadi Masih bisa percaya Masih oke Waksudnya kalo marah dia berubah Iya Itu juga berubah Kayaknya semua manusia kalo marah Berubah memang Ya tetap manusia dong Kalo tidak macan Kalo tidak macan Anjeng gitu Kalo ini kan tidak macan Bukan macan Masa marah berubah Wajah Apa? Ada anda Kodam ini Teman si Tio sorry Mana Tio? Eh bukan Guru si Tio Ini ceritanya di pesantren Jadi lagi kelas komputer Gurunya di becandain 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 Salto ke belakang tiba-tiba Heh Jadi macan Marah Marah Kalian Gitu Si Tio sendiri yang bilang Dia menyakar orang Nyakar yang nakal-nakal Susah darah sendiri Susah darah sendiri Astagfirullahaladzim Itu tadi Penjaga saya Tuh Satu cerita Kayaknya dia ini deh Acting Acting deh Nah saya juga ceritanya itu Biar siswanya gak Biar siswanya takut Iya Dia menulis di piponnya Ibu Terus Apa yang harus aku Ini sudah 3 tahun Ini sudah 3 tahun mereka melakukan ini Bagaimana caranya mereka takut Bagaimana caranya mereka takut Bagaimana caranya mereka takut Takut Mana nakal Ak Sorry bukan saya yang cakar Takut Cik itu takut ya Iya sih semua takut gitu Tak tak yang nakal-nakal dia cakar Tak tak Ada satu orang pendiam dia cakar Tak Saya tidak nakal pak Tapi kamu terlalu diam Harus ribut dong Harus ribut dong Saya tanya apa juga kamu tidak berjawab Saya balaskan di saat saya jadi macan Nah kalau saya itu kan Dasarnya jin itu Kan dia makhluk Tuhan juga Jadi kalau misalkan ada yang bisa berhubungan Kemudian saling membantu sih Sah-sah aja Selama tidak menyukutukan Tuhan ya Tidak Tapi ada larangan Ada larangan Karena Nabi Sulaiman juga Karena Nabi Sulaiman sebelum kelihatan muzizah Makanya jadi muzizah Salah satu tanda yang saya pernah baca ya Saya tidak tahu ini nanti silahkan diluruskan Punya pengetahuan ya Saya tidak tahu ini Bersekutu dengan jin Muzizah Berarti Kalau ada orang yang mengaku Bisa berkerja sama dengan jin Muzizah dia Muzizah Makanya Berarti tidak perlu dipercaya Tidak perlu dipercaya Kalau misalnya dia bersekutu dengan jin ya Berteman dengan jin Itu pasti muzizah Jadi bisa tapi tidak dibolehkan Karena salah satu yang saya baca juga ya Maksudnya saya tidak tahu Silahkan teman-teman yang lebih tahu Luruskan Salah satu tanda-tanda Kiamat Bukan Kelahirannya Nabi Muhammad SAW pada waktu itu Kalau saya tidak salah itu ditutupnya hijab Orang percaya Itu ditutupnya pintu-pintu langit Iya kan Hijab sehingga manusia itu tidak bisa lagi berkomunikasi dengan hal-hal yang sifatnya gaib Secara langsung Termasuk berhubungan dengan jin Tapi Tapi Sebelumnya itu memang jin itu dia datang dalam berbagai macam Tidak dalam agama sampai sekarang pun masih bisa Berhubungan dengan Maksudnya Ini justru itu dilarang Tidak boleh berteman bersekutu dengan mereka Kalau yang saya tahu itu pintu-pintu langit yang ditutup Jadi kalau dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir itu Jin-jin mereka itu masih bisa Naik curi informasi itu Naik curi informasi Curi-curi informasi Makanya mereka datang kasih tahu ke Dukun Akhirnya Dukun itu jadi hebat-hebat Tahu masa depan Jin-jin jadi cepu Iya Jadi mereka tuh Takdir-takdir mereka tahu Mereka tuh bertengger-tenger di pintu-pintu langit sana Curi-curi informasi Mereka lagi ngomong apa Oh ternyata mau terjadi ini Mereka datang kasih tahu Ahli-ahli Nuju Nanti mereka bilang Oh tanggal sekian akan terjadi ini Informasinya dari Informasinya dari langit Nah ketika Nabi Muhammad SAW lahir Ya lahir itu ditutup semua tuh Kemudian disediakan panah-panah api Yang kita ngeliat Kemudian bintang-bintang jatuh Itu sebenarnya panah-panah api tuh Jadi kalau mereka Yang dimana Oh setan saya jin-jin itu Mau nembus kesitu Ya mereka mau curi-curi Informasi Di tanah api Nah betul Nah kalau yang Kalau yang berumur Karena Di dalam riwayat itu kan Nabi Muhammad SAW juga Karena di Madinah itu suatu malam Keluar Kemudian Sahabat lihat Nabi Nabi ini kenapa Bicara-bicara sendiri Ternyata beliau itu sedang Berdakwah Menyampaikan Al-Quran Didepan Sekumpulan jin Begitu Jadi Menurut saya Kayaknya Berhubungan mungkin Tapi Sudah tidak boleh ya Secara syariat ya Saya tidak tahu sih kalau ini Setahu saya Setahu saya Setahu saya Setahu saya Setahu saya Setahu saya Memang kita tidak boleh Untuk berkawan Intinya sudah Sudah dilengkum jadi satu Musyrik Berkawan Tidak boleh berkawan dengan mereka Tapi interaksi boleh Justru itu dilarang Kalau misalkan kayak Sihir-sihir itu kan masih berinteraksi dengan Dengan Jin dong Kalau misalkan begini Misalkan Bang Ari kalau kita ke Sendang Biru di Malang Kan kita lewat Masjid Jin Di dekat Gondang lagi ke sana Namanya Masjid Jin Masjid Jin Kata orang-orang disitu Katanya itu tuh Masjid dibikin Dibantu sama Jin Ini kata orang-orang ya Jadi Awalnya itu kan itu Punyanya pesantren Atau apa Pokoknya anak pesantren Mau bikin itu sebenarnya sebegini aja nih Tiba-tiba Masjidnya gede banget Katanya anak-anak disitu Orang-orang pesantren juga tidak tahu Kok Masjid besar sekali Katanya dibantu sama Jin Akhirnya kemudian dibilang itu Masjid Jin Coba cari Bang Ari Jangan-jangan Coba Bang Ari cari Coba Google Coba jelas Masjid Jin Kalau kita mau Ke pantai ngeliat Itu kita lewat Itu sama kayak Simpang siurnya berita piramida Dibikin sama Jin juga tuh Maksudnya bangunan-bangunan Nabi Sulaiman juga Dibikin oleh Jin Tapi kan saat itu Oh di Maka Di Maka ada Masjid Jin Di Maka ada Masjid Jin Borobudur juga Ini dari Kementerian Agama ya Valid lah ya Bukan penulis-penulis hoax lah Oke Nah tapi kenapa disebut Masjid Jin Mengingat perjuangan Rasulullah Di Masjid Jin Ada nih Oh Masjid Jin Maksudnya bang cari Orangannya Karena Jin Sholat disitu Di jaman beliau mungkin Kita kalau katanya Dibuka mata batin Ini lebih Ini kan kita berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Orang disini kan Katanya kalau dibuka mata batin Ini bisa sempit sekali Iya Dimensinya beda Dimensinya beda Dan dimensinya tidak bisa dipahami Seperti dimensi dunia ini Alamnya itu beda Tapi alamnya Jin itu Lebih di atas itu 4 dimensi Siapa tau Siapa tau ini Diambil juga dari Quran Sulat Al-Jin kan juga bisa Nama Masjidnya misalnya gitu Nah bisa juga Berarti ini Berarti ini tuh kan Kalau kita tarik lagi ke kodam Itu kan Jin di dalam tubuh Berarti kan ada hubungannya dengan Rukiah Itu tapi Itu Jin yang Orang TikTok itu bilang Di dalam tubuh Kalau yang di Wikipedia bilang Jin yang Bicara-bicara Kemudian bantu-bantu Memang obrolin obrolin Semua orang bodoh Cowok Yang punya dasar Bicara malam Kodam Makanya di segala sesuatu Kalau sebelum kita bahas Kita harus taruh Batasan definisinya dulu Kodam ini yang seperti apa Yang di dalam kah Atau yang di luar kita Ya kan justru itu Masyarakat juga tidak jelas Cuma seluruh cek kodam Tapi secara arti juga beda-beda Nah menurutku ya Cek kodam itu Cek kodam itu Yang di tiktok ini ya Yang di sosmed Menurutku itu tidak masuk akal Tidak masuk akal Karena dia cuma lihat dari nama Satu dia cuma lihat dari nama Kedua Orang hanya ketik-ketik Seakan-akan kita itu Diikuti Jin apa enggak Padahal menurutku Yang saya Tutipu Yang saya tau Kodam itu Memang Memang diminta gitu Untuk bantu Yang dibilang tadi Bersekutu itu Memang diminta Oh jadi kita kan melakukan sesuatu Untuk meminta dia datang Bantu kita Dan kemudian bersama-sama Tidak bisa kita tidak Ngapa-ngapain Tiba-tiba dia datang bantu Begitu ya Itu kesambet namanya Bukan Iya kan Kesambet namanya Itu kayak begitu Kita tidak tau ngapa-ngapain Tiba-tiba diikutin Makhluk halus Kesambet dong jadinya Makanya cek kodam itu Harusnya sebenarnya Cek kesambet Ada yang mau cek kan Kesambet apa enggak Kamu enggak ada Kamu ada Kamu kesambet Kamu habis dari mana Karena betul yang tadi Kalau dicek Maka ada orang yang tidak ada Maksudnya Semua orang itu kan ada Ada yang tadi Dia bilang Kalau ini dibuka semua Ada yang masih begini-begini Ada yang jalan di depan kita Atau Ada yang tiba-tiba beribadah Tidak 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 seperti itu juga Dimensinya itu Tidak seperti itu juga Saya kasih lihat kalian Tidak usah Tidak usah Apa pernah di Rukia enggak bang Yang Saya tidak pernah sih di Rukia Tapi saya ada pengalaman ini Ini pengalaman Nyata Dan saya melihat sendiri Nyata dan saya lihat ya Waktu saya umroh Waktu di Madinah Sholat subuh Di Masjid Nabawi Di dalam Atau di luar Di dalam saya Di dalam Jauh ke dalam lagi Iya saya itu Dua sof Dua sof dari Imam Bukan Kalau imam saya sholat di Itu Raudoh Raudoh bukan Dua sof dari Pagarnya Raudoh Kan mereka kasih pagar tuh Pakarnya Raudoh Dua sof dari situ Saya sholat nih Rakaat pertama Maksudnya Rakaat pertama Al-Fatihah aman Begitu Imamnya baca surat pendek Surat pendek itu Ada orang berteriak Berteriak Yang berteriak punya nih Waaah Waaah Wih berinding saya Wah Dia berteriak yang Pokoknya Dalam keadaan sholat ini Iya Dia juga sholat Tapi kok tidak tahu Itu dari mana Saya tidak tahu Tapi saya tahu dari sebelah kanan saya nih Oke Di Satu saf mungkin Satu saf tapi mungkin Di sebelah-sebelah sana Wah Terlalu jauh berarti ya Terlalu jauh Berteriak yang Ini satu masjid nabau Itu mungkin dengar Kau aja terganggu pasti kan Waaah Waaah Berteriak kesakitan Habis itu imam ruku Selesai Tidak ada lagi Rakaat kedua Al-Fatihah aman Begitu masuk Surat pendek lagi Teriak lagi Teriak lagi dia Teriak lagi Teriak lagi Begitu saya salam Saya tanya sama ustad-ustad yang dampingi kami nih Saya bilang ustad kenapa itu tadi Imam Imam tadi itu rakat pertama Dan rakat kedua Membaca Ayat rukiyah Wah anjir Nah ayat Jadi yang pertama Diputus dulu Habis itu di rakat kedua Disambung lagi Dilanjutin lagi Jadi total mungkin Ya taruh Saya tidak tahu ya Ayat rukiyah yang mana ya Tapi Itu ayat rukiyah semua Ayat cukup panjang Panjang 5 menit 3 menit Ya ada sih 5 menit ada Kan Tau lah Imam Nabawi Baca surat Tidak ada yang pendek-pendek Dengan lagu-lagu Dan segala macam Dengan nada-nada yang enak Segala macam Itu tuh Begitu Selesai Maksudnya Ini Imam sudah baca doa Maksudnya sudah zikir Apa segala macam Saya lihat disana orang Kerumunan Kemudian Kami Pas lewat Saya lihat Itu orang sudah Begini-begini Satu orang itu Satu orang itu Setelah sholat Dia masih Iya Kesakitannya luar biasa Jadi kemudian Para orang-orang disitu Jamaah-jamaah yang lain Itu akhirnya membantu dia Kayaknya Bacain lagi Iya harus dikeluarin deh ini Jinnya atau apa gitu Dia ini ada Ada nyimpan sesuatu nih Nah itu Itu yang bersekutu tuh Kayaknya ya Yang larangan-larangan itu Yang kayak begitu tuh Ini tanggal 1 Agustus Nona punya film tentang itu Tayang Apa judul-judulnya Sakratul Maut Tanggal 1 Agustus Menuju Sakratul Maut Udah tayang trailernya itu Iya Udah tayang kan trailernya Itu juga tentang itu Tentang orang yang Tidak bisa meninggal Karena punya Bawaan-bawaan Bawaan-bawaan Yang lindungi dia Cerutanya kayak begitu Oh iya Dia kecelakaan Tidak mati Jadi Suami istri Saya ingat lagi Bacam si Ibu yang di Pengabdi setan ya Kurang lebih mungkin Kan dia juga Tidak bisa mati-mati Kan dia juga Jadi mereka Jalan Kecelakaan Istrinya mati di tempat Suami tidak meninggal Istrinya mati di tempat Luka-luka parah Suaminya luka parah Tapi tidak meninggal Terus setengah mati meninggal Makanya judulnya Sakratul Maut Itu gara-gara yang Tanggal berapa tayangnya? Tanggal 1 Agustus Jangan lupa teman-teman Jangan lupa teman-teman semua Tidak, ini tidak dibayar Tidak, tidak usah 29 Agustus 29 Agustus Film istrimu juga lah Tadi kan kamu sudah cerita Film istrimu Saya ingat apa? Saya di rumah Di perumahan kakek saya dulu Di Padang Ada juga begitu Ada mungkin dia itu 10 tahun Tidak meninggal Cuma di kamar begini saja Sepuluh tahun? Yes Tapi ini dia dalam kondisi sakit Atau biasa saja Sakit atau apa dia ini? Dia baru pulang dari sebuah pulau Dan katanya Mengganggu wanita disitu Terus abis itu Dia pulang Emang udah kosong Terus Sampai dia meninggal Begitu terus Berapa tahun dia berkata? Sepuluh tahun Sepuluh tahun Dari yang dia agak Gendut Pernah gak dia gini Kalau Kalau kata Kata ini sih Kalau kata Kalau kata Kalau kata Kang Dery Dia kemasukan Dia pas nonton Tapi saya jadi kayak Masih sepuluh tahun Saya begitu Demi Allah 10 tahun dia begini Ada pernah dia dari sini ke sini Ya kan dia balik ini Maksudku Mungkin Saya jelaskan begini Mungkin adalah begini Maksudnya kan cuma Biar ini Tapi Abang kira dia 10 tahun Dia begini terus Dia cape dong Dia 10 tahun begini terus bang Dia capek Itu mah bukan manusia Dan dini Dia begini Itu dia Kipas Iya Kemasukan kipas Ada anginnya dong Cosmos Cosmos Ini betul Bagaimana kaya Sedot kipas Waktu kemasukan kipas Level 1 itu Ada anginnya dong Ada anginnya dong Eh surusak Kipas surusak Kipas surusak Kipas surusak Ini Berakanya Harus karet Harus karet Terima kasih Tekan Tekan Orangnya udah gak ada loh Orangnya udah gak ada Orangnya udah gak ada Kita Cerita disini kan Mudah-mudahan Diampuni dosa-dosanya Amin Diterima amal baiknya Amin Insya Allah Yang nonton ini juga Mudah-mudahan bisa Turut mendoakan Mungkin ini jalannya dia Supaya dia dapat doa Betul Gimana tadi pala di Tapi Tapi yang itu Yang tadi yang saya cerita itu Yang di Mas Dintabawo itu Maksudnya kalau saya jadi orang itu Saya ada rasa bersyukur sih Maksudnya Tidak saya yang kena gitu Bukan Maksudnya kalau orang itu Maksudnya Maksudnya keluar Momennya itu di Mas Dintabawi lagi Sholat subuh Yang mimpin imamnya Mas Dintabawi lagi Maksudnya Berkah sekali kan Maksudnya dia bisa Dapat itunya disitu Maksudnya jinnya keluar Mungkin seikhlas itu dia sholat mungkin Iya Akhirnya Mungkin dia pengen lepas banget Dari itu atau apa gitu Itu memang standar SOPnya mereka Untuk baca Surat Oh tidak ada SOP Apa-apa Kebetulan Kebetulan bang Kebetulan Karena di subuh-subuh berikutnya Tidak lagi baca itu Dan orang-orang pun juga gak tau Imam akan baca ayat apa Iya Maksudnya siapa tau itu memang Subuh ini dia akan baca ayat ini Pokoknya siapa tau itu memang khasnya Sama Tintabawi Oh tidak Setau saya sih tidak Jumat nanti imam ini akan baca ayat ini guys Wah gue sholat Kecuali Tarawee Kecuali Tarawee di masjid-masjid kita ya Itu kita bisa nebak Kita bisa nebak surat pendeknya 17 malam terakhir sudah Masuk apa Lailatul Qadar Surat Lailatul Qadar Ya gitu-gitu sih Iya iya Tapi Jadi 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 Sober Jadi ketong barempat ini belum pernah ada yang Rukiah ya Belum Iya saya juga Belum Rukiah belum pernah Saya belum pernah melihat kejadian begitu Iya Terus juga saya tidak pernah melihat Jin itu ataupun setan Meskipun hantu Kalau saya Kalau saya sih Ini ya maksudnya cara kerja jin juga sih Saya yakini Sekarang itu cara kerja jin Dulu Vavak itu sempat ada Trouble lah GGCD Bukan Ini saya SD kelas 1 Atau kelas 2 Itu sempat ada Ada efek daripada Di Maluku Di Ambon Itu ada sumbu-sumbbu sedikit-sedikit lah Di Vavak Aman-aman saja Tapi Ada percikan sedikit Ada percikan-percikan sedikit lah Tapi Ini antara suku Bukan agama Suku 1 Suku 1 sama suku 1 gitu Tiba-tiba Ya baku-pukul biasa Terus jadinya melebar kemana-mana gitu Nah itu Kan Titik-titik mereka saling serang-menyerang ini dekat rumah Nah Dan rumah tante saya Itu kaca-kaca sudah gugur Pecah Dan itu jadi markas suku yang satu Disitu Nah Dia masih ke dalam rumah Markas mereka karena suaminya Saya punya tante ini Dari suku Salah satu suku yang Yang ini Dijadikan markas Iya Jadi markasnya disitu Suku yang satu nih Betul? Bukan Bukan Ada Terus Dipanggil semua maksudnya Mau kerabat mau apa Mau tetangga dekat situ Takutnya orang sederang kan sembarangan kan Dimandikan Biasa dengar kan Orang satu rumah ini dimandikan Semua setangga-setangga lapis dengan Yang kecil-kecil padahal Maksudnya rumah bukan disitu Semua dipanggil ya Mau ke keluarga Ke rabat apa semua dipanggil Dimandikan Dimandikan Pakai air biasa atau ada lagi air khusus? Air biasa tapi air itu ada sedikit Doa-doa Bukan doa lagi gambar-gambar lah Apa di dalam air ini Gambar apa? Pak Andung kasih mandi itu Cover TTS Cover TTS Gambar-gambar Seruban-seruban Ada sesuatu lah Waktu dia kasih mandi itu Dia siram di sebelah kanan atau sebelah kiri duluan? Wih saya tidak ingat Apa langsung dia putar di tengah? Guyur di tengah Habis itu udah kasih sampo tidak Makanya saya colek Dia sudah begitu Ini bukan bercanda ini Apa bukan bercanda ini Tidak Terus Itu namanya ice breaking teman-teman Terus Terus Termasuk saya Nanti saya dimarahin lagi Kamu itu Bercanda-bercanda saja Mamat Mamat akhirnya dikasih mandi Kita bos Saya kecil kan Itu pertama kali Pertama kalinya kau di Mandi itu ya Bukan seumur itu saya pernah mandi ya Bercanda-bercanda Bercanda Jadi karena dia kenakutan Anjing mandi lagi Bercanda-bercanda Bercanda Nah mati dia Mati di bacok apa mandi ya? Mati di bacok Aduh Kalau tidak makan nanti saya mati di bacok Ah mandi Apa mending mati di bacok Aduh gimana ya? Mati di bacok apa mandi Pilihan itu jadi pilihan sulit sih Sulit buat mana? Umur berapa cu Selamat mungkin itu Saya sudah tidak mandi nih dari SD sampai SMP Tapi masa saya mandi Masa itu Tahun 8 tahun baru mandi satu kali si umur hidup Gara-gara kirsuhan Gara-gara kirsuhan Gara-gara kira suhan Gara-gara kira suhan Gara-gara kira suhan Gara-gara kira suhan Akhirnya dikasih mandi dipisahin Yang remaja ke dewasa Baris sendiri Yang anak-anak kecil baris sendiri Tapi memang begitu kan Kalau disana itu dimandikan Iya Dia taruh air di ember Kran begitu Di dalam embernya itu sudah ada Tidak tahu apalah Dia punya gambar-gambar lah Begitu Ya saya ikut-ikut saja kan Belum paham apa-apa gitu Woi kasih mandi Abis mandi Baris lagi Yang kecil Yang besar Satu-satu maju Yang kecil itu Termasuk saya Itu dipotong disini Tidak tembus Darah Tapi saya tidak rasa apa-apa Hah Sumpah Karena kau ketakutan Tidak Oh mandi alkohol Sambil minum gua itu berarti Alkohol banget Tidak rasanya Dia bikin bersih Dia bikin bersih Tidak rasanya Tidak rasa Saya tidak rasa Apa ini Tapi itu kok tidak rasa Tapi tembus Darah Darah Tapi tau masih ada bekasnya tidak ya Hah Kok bekas berarti luka dong jadinya Hah Luka Luka Darah 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 Tapi tidak rasa sakit Ini dia iris kayak iris daging ini Darah nih saya Woi Tapi tidak rasa anjing Ada yang tidak darah Tidak ada Semua darah Tapi tidak rasa semuanya Tapi besok-besoknya Ada pentangan Ada pentangan Nah Yang besar Ini yang besar nih Dia pake tangga Tau tangga yang lipat ini Satu maju Tidur Tidur ini Tuhan Batu itu besar itu tuh Besar apa namanya Besar kursi Bapak dia pegang dari atas Jadi kecil-kecil semua selesai Baru dia garap yang dewasa Tiduran begini Tangan ke depan belakang Dia lepas batu dari atas Bapak kurang yakin Orang yakin Orang yakin ini Orang yakin ini Orang yakin ini Orang yakin ini Itu Itu tuh Tapi memang begitu itu Memang harus keyakinan Tapi tidak merasa sakit Tidak merasa sakit Itu ke kepala kan Tidak kayak sini Kalau kepala emang tidak merasa sakit Tapi mati Tidak Giar Tato sakit Dia diam Itu sebenarnya tujuannya bukan sakit atau tidak Kayaknya Patah apa tidak Karena batu besar sekarang Tapi tidak patah Tidak Stabil bediri Santai-santai lagi Bakarok itu anak-anak dewasa Tapi dalam hatinya Santai Ya pas begini ada Tidak 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 Kalau saya mau dimandikan Ini ada kerusuhan Ada kacau gitu kan Masih dimandi Baru kasih mandi Tidak apa-apa gitu Yang penting Pas ada pak potong Tidak tembus Gini Tembus Kalau tembus Tapi saya tidak rasa Sebenarnya juga Melukai diri juga Ya tapi Maksudnya gini Kupu kepala dipotong Putus Putus Bedanya cuma Rasa dengan tidak Ya kalau kepala putus juga Tidak rasa Sepati Saya ingat Darah tapi saya tidak Maksudnya Tidak 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 Maksudnya Kalau dari penjelasannya mamat itu Kalau dari penjelasannya Maksudnya saya itu Menjadi merenungi Menjadi merenungi Itu tujuannya apa Kalau tujuannya hanya untuk Menghilangkan rasa sakit Nah mungkin Yang bang punya maksud itu Ada yang di dewasa-dewasa itu Jadi mereka tidak Tidak bakalan patah Atau tidak tembus Atau apa gitu Tapi yang kecil-kecil ini Karena saya tahu saya itu Seperti tidak tembus Kalau kena Barang-barang begitu Tidak tembus Itu yang di dewasa-dewasa itu Makanya dia pakai batu Sabar tadi kau bilang Ada pantangannya Nah pantangannya adalah Satu tidak boleh memakai Dua tidak boleh makan sayur rebung Tau rebung kan Bambu Bambu Tidak boleh Tidak boleh Aman kan kau bukan panda Tapi Tapi itu dia tiap pagi Betul Bambu betul lah Ini Bambu lah Ini Ini Panda itu kan hitam putih Kau kan hitam saja Beruang Dia beruang Dia panda albino Mungkin Mungkin Apa itu berharap Abis kasih mandi putih sebagian Mungkin begitu Tidak boleh memakai Tidak boleh sayur rebung Sayur rebung Nah terus Nah Abis itu Besoknya mungkin saya punya Kakek yang dapat dengar Saya punya tete ini Marah Itu tidak boleh begitu-begitu Itu itu kerjanya Jin 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 lindungi kamu Sampai tidak rasa sakit Tapi aslinya ya Tetap luka Tidak lah Baksanya itu cara kerja Jin Tidak ada begitu-begitu Akhirnya kakek suruh Bikin saya rebung Maksa saya makan Saya makan Saya makan dalam keadaan menangis Ya Ini Saya mau Freestyle di sekolah ini Kenapa kakek tidak Kenapa Kenapa Tidak mau freestyle apa Freestyle Disuruh bodoh sekali kalau kau sampai freestyle Orang tembus kok Kok freestyle kayak harada Darah saya tidak rasa Tapi Tapi itu kayak Bang 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 Penny Penny Acaplas barang Tidak rasa Tidak rasa Tidak rasa Tidak rasa Tidak rasa Tidak rasa Tapi darah udah habis Ini upaya debus Debus bang Debus kan orang tetap luka Tapi dia tidak rasa kan Ada juga yang harusnya tidak luka Ada yang memang tidak Tidak kena begitu Setauku debus itu tidak mengeluarkan darah Oh ada di sana Darah-darah Tapi dia stabil Tidak maksud saya Tusuk kesini Santai gitu keluar darah Mamat Maksud saya pantangan kan ada dua Tidak boleh memakai Tidak boleh makan sayur ibu Tidak Mamat Bungkasnya tidak percaya Kenapa tidak pengen Mamat bilang klot Bilang klot Maksud saya beres Beres Kenapa lu Terlalu Terlalu Bikin siap Tidak ada Ke pasar Beli sayur ibu Datang masak Terlalu Ini Mamat bilang klot Coba kau ngomong Coba kau ngomong Kimai Kimai Mamat bilang gosih Bilang gosih Bilang gosih Gini gampang Bahkan saya pikir ada perlawan Saya tidak mau bilang Bisa begitu Dan bikin gua punya Gosih 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 Bapak tulis G-O 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 Jadi Eja Itu saya tidak apa-apa Sudah Makanlah Saya pakai dapur langsung ambil pisau Coba Sakit Darah dan sakit Tapi itu mistis juga Kok masih coba lagi? Saya masih coba dong Saya masih coba dong Memang anak kecil Kok memang pengen Itu kelas berapa sih? Kelas 1 atau 2 Kalau tidak salah Sudah betul kau punya kakek marah gua Sudah Itu bilang Itu jin tuh Cara kerjanya begitu tuh Minta bantuan jin Dan lain-lain Penjelasan yang bisa masuk Itu ada kodamnya mungkin Setelah dikasih mandi Ada kodamnya mungkin Mungkin ya saya tidak tahu Atau mungkin masih Itu baru makan satu kali Rebungnya Jadi mungkin sampai sekarang Masih bersisa mungkin Masih bersisa apa? Masih ada rebungnya Masih ada mungkin Bambu-bambu habis di kampung Tidak maksudnya Maksudnya kau makan semua Tidak maksudnya kau kodam ini Tidak ada Sakit Orang main bola ke Peluru tembus tidak? Peluru tembus tidak? Peluru tembus tidak? Belum pernah coba Coba deh Tetap tembus pas Tidak sakit mungkin Tidak sakit Tetap tembus Wah sudah terlalu malam ya Saya takut lah Saya cerita begini Kodam Teman-teman Saya bagi-bagi kalian ini Harusnya dari sini dong Sepu kawan Kirim Kirim makanan Ke ripi khusus Ripi khusus cabai Cabai babi Cabai babi Berupa Dimana dia? Seaman saya di Malang Saya bawa satu untuk nona Boleh Kiripi khusus Cabai babi Dia banyak sekali Ini kalo orang di Malang Orang di Malang harus pergi ke tokonya Saya tidak tahu ada tokonya atau tidak Hmm Jadi kalo misalnya ini Orang lihat Dan ingin Iya Bagaimana caranya? Bisa di instagramnya dia Apa lu agama? Di cabai babi ini kayaknya Eh kok kayaknya Dia tidak taruh ini Tapi kalian cari aja Keripik khusus Keripik khusus Cabai babi Keripik khusus Cabai babi Ini keripik morang Apa itu? Morang Oh cimol goreng Oh cimol goreng Cimol itu artinya? Cimol itu artinya? Cimol itu kayak baso kecil-kecil gitu loh bang Cimol itu aci di mal Aci di mal Ada aci di Margonda Aci Resti kita mau Aci Resti kita mau Nah kita mau Aci Resti Kita goreng Ada nih ya Makasih ya teman-teman Buat saya babi Ya itu buat kalian semua Ini nih buat kok Biar jaga-jaga biar Kasih makan nih kopu kodam Weh temanis banget Kopu kodam Eh sabar dulu Oh pulang saja Fira kan sudah nunggu Iya temanis Tidak apa-apa Ini kan mereka sudah pulang Komuliti udah Dua ajang aja Coba 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 Ini tak ini Sudah Kau lihat apa? Lihat apa? Oh berarti kok tidak bisa lihat Ada orang yang bisa lihat? Ada Dia lihat apa kalau bisa lihat? Tidak tahu dia yang lihat kok Tanya saya Berarti kok tidak lihat? Bisa Kalau ini Berkumpul bercanda membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi bahagia Aduh Aduh ribut Capek Aduh ribut semua Sampai jumpa.